Terjaring rahasia justisi, seorang ibu pengendara motor protes dan tidak terima ditindak di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Mak-mak tersebut berdalih jika masker yang dipakainya turun sendiri karena tertiup angin saat berkendara. Bapak lihat saya maten, Bapak lihat saya maten, tadipun saya maten, saya bawa motor. Ini kan mungkin wajar, kecuali di saya di leher, supaya yang di belakang Bapak bisa lihat ya. Emak-mak pengendara motor ini melayangkan protes saat terjaring rahasia justisi yang digelar petugas gabungan di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ia mencoba memberikan penjelasan kepada petugas jika dirinya tak layak diberikan sanksi karena telah memakai masker. Ia berdalih jika kencangnya tiupan angin saat berkendara, membuat masker yang dipakainya turun dengan sendirinya hingga ke bawah hidung. Meski terus memelas demi meyakinkan petugas, namun sayang usahanya tetap sia-sia. Razia justisi di masa perpanjangan PSBB ketat kali ini, petugas juga menindak sejumlah pedagang asongan dan pengendara lain yang kedapatan tidak memakai masker dengan benar. Sebagai sanksinya, mereka diharuskan menjalani hukuman menyapu jalan. Untuk hari ini rata-rata pelanggar itu sudah membawa masker, sudah membawa ya, sudah membawa. Tetapi cara penggunaannya yang tidak benar. Jadi, walaupun membawa tetapi memakainya tidak benar, tidak tepat, tetap kita kenakan sanksi. Selama pengetatan PSBB diberlakukan di Ibu Kota, tugas mengaku jika angka pelanggaran justisi seperti penggunaan masker menurun drastis. Hanya saja masih banyak warga yang menyepelekan penggunaan masker dengan memakainya di bawah hidung atau mulut. Rencananya, Razia serupa akan terus digancarkan petugas demi menekan angka penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjayel, Leperkan.